Intro Prabowo Ngenes, JK Poros Ketiga, Dukung Jokowi Tanda-tanda Poros Ketiga untuk Pilpres 2019 sudah mulai terbentuk Poros pertama pengusung petahana Jokowi Dodo sudah semakin kuat Bahkan ada lebih dari 50% kurusi di parlemen saat ini Sedangkan untuk Poros Kedua, yaitu Poros Pendukung Prabowo yang digawangi oleh Partai Gerindra dan Kekasih Setianya PKS sudah dipastikan solid Dan Poros Ketiga sebagai alternatif digawangi Partai Demokrat sudah mengambil ancang-ancang untuk ikut dalam kontestasi Pilpres berikutnya Mari kita ukur bersama bagaimana pemintaan kekuatan Poros-Poros saat ini Dan menakar sebab akibat yang mungkin saja timbul di kemudian hari Karena politik di Indonesia adalah politik pelan-pelan di mana ada gula, pasti ada semut-semut yang akan mengerhubunginya Poros pendukung Jokowi punya kursi paling banyak untuk memilih tiket cawapres-cawapres Jokowi didukung oleh PDIP 109 kursi atau 19,4% Dan Nasdem adalah 36 kursi atau 6,4% kursi DPR Golkar 91 kursi 16,2% Dan P3 39 kursi 7% Dan Hanura 16 kursi 2,9% Totalnya adalah 291 kursi atau 52 kursi di 52% kursi di DPR Poros berikutnya yakni pendukung Prabowo Subianto yang digawangi oleh Garindra yang memiliki 73 kursi atau 13% kursi DPR Jika PKI dimasukkan maka angka itu bisa ditambah dengan 40 kursi atau 7,1% kursi DPR Total mereka ada 20,1 atau 113 kursi di DPR Selanjutnya adalah poros ketiga yang kemungkinan dibentuk oleh Partai Demokrat Pandan PKB Demokrat saat ini adalah memiliki 61 kursi dan atau 10,9% kursi DPR PAN punya 48 kursi atau 8,6% kursi DPR Jumlah ini memang masih kurang untuk mengusung capres-capres Tetapi jika ditambah PKB yang memiliki 47 kursi atau 8,4% kursi DPR Jumlahnya menjadi 156 kursi atau 27,9% Formasi lengkap yang memungkinkan adalah Jokowi dengan pasangannya nanti Prabowo dengan yang pasti adalah kader PKS dan Ahaye Muhaymin Nah yang lain masih menjadi misteri Sudah bisa menebak bagaimana poros ketiga apabila sudah terbentuk Ahaye akan maju bersama capres 2019 Muhaymin Iskandar Kalau hitung untung ruginya adalah Ahaye akan diuntungkan dengan melonjaknya nama dirinya di masyarakat Kalau ruginya sih tahan-tahan malu saja kalau menghadapi senior yang sudah terbukti pekerjaannya Jokowi tentu saja karena kalau Prabowo mau ditanya apa prestasinya bener kan? Meski menjadi anak SBY apakah akan terus menjadi bayang-bayang SBY seterusnya? Kalau soal Muhaymin Iskandar menurut penulis ya dia sendiri bersama NU dan berwarna hijau menurut penulis itu saja Kekurangan tentu saja banyak dan terkadang mengkritisi pemerintah tetapi sedikit kurang matang persiapannya Kira-kira siapa yang akan dikandeng Prabowo dipilih pres mendatang? Penulis juga punya asumsi sendiri Kemungkinan besar adalah Anies Baswedan Kenapa? Karena PKS kemungkinan bisa mengalah kembali dan menawarkan Anies Baswedan untuk masuk di dalam kepengurusan PKS Apabila nanti jadi dipasangkan dengan Prabowo Tetapi tentu saja posis jabatannya sekarang tidak memungkinkan untuk bisa bersanding dengan Prabowo Tetapi ingatlah suatu hal tentang politik di Indonesia bisa berubah di dalam hitungan detik Dan faktor karena PKS tidak memiliki kadar berkualitas untuk disandingkan dengan Prabowo Karena kalau Fahri Hamzah kan sudah dipecat Padahal dia kadar terbaik yang dipunyai PKS Kualitas nomor satu Buah Anies Baswedan menjadi gublok DKI di Jakarta Karena adalah PKS bisa mengalah Tentu saja untuk meraih suara Skenario bisa saja terjadi untuk pasangan Prabowo Anies Itu kemungkinan terbaik dari Poros kedua Sekarang apabila dinamika politik kita benar-benar sudah dipenisi Adalah manuver dari Poros ketiga Apabila komunikasi politik dan diri-diri tercapai Tidak menutup kemungkinan Poros ketiga ini akan bergabung dengan gerbong terkuat Yakni gerbong milik Jokowi Memang Parti Demokrat sedikit bisa dibilang Menjelamkan jelas soal keputusan akhir akan berdiri sendiri Atau mengajak Poros ketiga bergabung dengan Jokowi Perindu sudah membuktikan bahwa elektabilitas Jokowi sudah sangat tinggi Jadi partai-partai ini tentunya Perlu panggung dimana pemilik panggung itu adalah yang sudah terkenal Terdongkraklah suara mereka Ini adalah kemungkinan terbaik bagi Jokowi Tapi ngenes untuk Prabowo Dengan semua partai bergabung dengan Jokowi Otomatis tinggal partai batu Yaitu partai keras kepala Yaitu keredra dan PKS diri yang menjadi oposisi Mungkin hanya dibantu partai-partai gurum Seperti PBB, partai berkaya Apa tidak malu untuk usiaan kalinya Mencoba menjadi pendidikan saat yang lain lebih baik dari dirinya Ah, sudah lah Namanya juga partai batu Partai keras kepala sudah susah dipahat Lebih baik tenggelamkan saja di sungai Ya, begitulah ngenes Demikian ditulis oleh Asamoro Terima kasih Terima kasih telah menonton! Oke, langsung kita bacakan komentar teman-teman semuanya Ya, telah terhadap pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar ada siapa ya Melanjutkan daripada komentar yang belum kita baca oke Ada Masah Lani-Lani Demikian ya katanya Yang dia yang buat Dia yang ciptakan untuk mengarah ke orang yang benar Kaum setan itu Tujuan jelas menjaremi mitra Sebagai umat yang berjalan di jalan yang benar Ingin sekali melihat Langsung aja pembahasan Allah kepada kaum munafikun ini Sangat-sangat berharap melihat Kami mua dengan kelakuan mereka Mua dan sangat mua Ya, dengan kaus setan Sesaat yang Banci ini katanya ya Oke, Nateboy jelas Kebangkitan komunis Indonesia Dengan bercokolnya pemujakan lemak Yang pengagum Lenin Sebagai wakil ketua DPR Bagian di Satu Debaru ya Fadudin sangat Sebagai pengikut komunis Memusuhi penguasa Membel Ini udah kita baca ya Ada Ada Dinda Dinda The Boy Udah terjum Siar kabarnya MC Dan Fadudin dengan pantas Mahukan tindakan hukum Berlaku Apa dia belum tahu Fitnah itu lebih kejam dari Pemenuhan Apakanya si Undang-undang pasal Fitnah pengasutan Atau provokasi Tetap berasal Trinding ulama Dipokrasi dikriminalisasi Sedang dimainkan Katanya Ya oke deh Valara Padi gimana kabarnya Udah ada Para menusta Ulah para menusta Maling-tidak maling Lama-lama Malu sendiri Aduh lama-lama Nanti senjata makan Tuhan Ada Valara kan Dua F2 Biangkeroknya Makanya yang si Serang Hanya pejok itu Harus jadi Pelisi Gak usah apa-sapa Langsung Caya ditangkap Gerumah Gerintah itu adalah Biangkerok Bagian ibu umi Gerintah depan PKS Bosnya Seracan Dan MC Yang gak mungkin Serang Bosnya sendiri Ada J77 Moriara Kaum dengi Mulut got Padahal mereka Yang kafir Tapi ingatan kafir Sayangmu Ada di WC Gimana Mau nyasar Kekulangan Sengguni Lawang Kekulangan Penciptanya Mereka Sudah berhasil Dibeli DKI Jakarta Sekarang Dan mau Mengancurkan Pak Jokowi Apalagi Mau Presiden Pemilihan Presiden Ada Sudah menjadi Rasio umum Masyarakat Paham Siapa Mereka MC Raya Sangat Cerdas Ada Romul Lapa-lapan Gak usah dipikirkan Siapa yang diterang Yang penting Kalau ganggu Ketetraman Pada Barfina Dibapas Saja Sampai Akar-akar Para banjingan Itu ditumpas Saja Tukidawi Dia Mana mungkin Sekruti Menangkap Tuan Rumah Ada Dua Pada biaranya Pangeran Barakuda Ada Ada Dwi Dwi Sayono MC MC Tuan 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 Yang radikal Itu Yang nyata Melanggar Hukum Berat Mereka Gak Pernah Hadir Dasar MC Busuk Ada Maruto Maruto Ya Jelas MC Tidak Mau Nyasir Kejurangan Sendiri Wong MC Pecahan Dari Fraksi Apa Dari PI Aksi 212 Dan AC TA Ada HFG HSS Ya Itulah Bayaran Dari Kubu Yang B Jadi Halal Semuanya Padahal Semua Bau Itu Bohong Dusa Tapi Kalau dapat Bayaran Semua Jadi Tidak Berusaha Ada Aaron Mani Partai Yang Cintai NKRI Ayo Datang Ke Sistana Tampai Pian Minta Restu Untuk Pendukung Pilpat 2019 Buatlah Kubu Pencil NKRI Kelompok Dan Nyung Sem Oke Aaron Mani PKS Pan Gerindra Itu Kawan Pemisi Pemerintah Ada Tinato Iran Mani Di kota Kuda Nggak laku Partai Itu Kata Tina Ada Iran Mani Tinato Itu Partai Hanya laku Di Jakarta Saja Ada Ada Tinato Iran Mani Keluarga Aku Ada Andrea Susilo Ada Semudah Harapan Bangsa Begitu Terima kasih Sampai Backgroundnya benar-benar kilafah Mana mungkin mengerti kejunjungannya Ada berkah jaya kerima Yaitulah penuh dipertanyakan Dan perlu diselidiki Ada Kiyogi Muji Gak nyasara mereka Pasti mereka yang merenai MC Ada Aril-Aril MC Ada Aril Seracen Bikinan bersebelah Yang pasti nyerang Pak D Oke ada other comment ya SSH Tahu semua grup para yang biang gero 2019 Jokowi Untuk masa depan negara yang lebih cerah Ada BCLG Lihat berang-berang mirahnya dong Perpihakan ada Tentukun Karena bosnya ada di Kebesaran juga ya Ada Wigaliya Mungkin dari kelompok mereka apa ya Ahwan Samson Yang ada di Prabowo ya Prabowo ya Usutuntas Kasusah penjelidikan aktivis Indonesia Masih suatu hari baru Dan Kursus 98 Nah tidak hanya di pesat Menang-menang nama Untuk presiden ya Ada suatu kritno Berita pohon Untuk pindah orang Atau pihak lain Namanya perbuatan apa ya Mamal Soleh Munafik Atau ibadah Atau pengkhianat ya Tinggal pilih namanya apa Yang lebih cocok Tapi dulu banyak ulama Yang suka menghidang ulama Yang udah sering menuduh Dan munafik Dan mau memperbaiki Alakah kok malah Mengingat orang yang celek Sekarang Ulama seperti itu Sudah mulai berada Tapi masih ada loh Yang mengaku ulama Berdawas Sambil menyalahkan ulama lain Di muka umum Dan di media sosial lagi Sepertinya gak ngerti Perasaan orang lain ya Akhirnya kelihatan Ternyata ulama yang lainnya Nihannya tidak jelas Semata-mata Bertujuan politik praktis Dakwanya memusingkan kepala Kalau ulama benar Dakwanya membahagia Dan meneramkan hati Kamannya hitam kali ya Oke deh Harno Taji Yalah Prabowo Sekretar PKI dan PFI Yang semuanya adalah Masum Tak punya kekurangan ahli sur Gak Apanya yang perlu diketik oleh MCA Muslim seberarami gitu loh Ada dia Kuswardani Kenapa medirannya Hmm Lama-lama Masih ketahuan juga Diri seberi porli Setuntas kerjaan orang-orang Penyebar kebencian dan fitnah Ada Johnson Kenal Terima kasih Monggo Ada Jojulan Ya Tuhan Ambuli orang-orang yang menghalalkan segala acara Biar dia udah najis Demi mereka kekuasaan yang sangat diinginkan Untuk memuaskan nafsu iblisnya Andai Ambul tidaklah mungkin ya orangnya Karena menghancurkan rumah sendiri Kalau itu terjadi Mungkin rumah Sudah Mulirat Atau udah lapuk Termaskan usia Selam persatuan Indonesia Oke deh Peresis-peresis ya Fina itu halal Hal bagi Antek Dajal Ada salam di Tanjung Orang yang melepaskan timbakan Tentu bukanlah Mengarah kepadanya Ada Iwan Karhati Itu namanya beruruh diri Kalau berani menyerang mereka Ada gunawan Panjikan Yang bikin dia Yang mendanai dia Dan yang melakukan Dia juga Ya gak mungkin lah Ada M Danang Masa sudah memakan juduk Kaum Dajal Mengafirkan orang Dialah yang kafir Masa memakan Pandiri pabrik Gak mungkin lah Akan mengerja pabrik Milik bos dan mereka Dapat gaji dari bos Ada Afi Orvila Betul sekali Kita milih Pemimpin Bukan memilih jodoh Kerjaan Di WD12 Buat pelajaran Biar mata telinga hati Dan pikiran terbuka Bisa memilah Dan memilih Mana yang bagus Dan mana yang tidak bagus Saya rasa WD sekarang Tidak bisa dibodohi Dengan cara menghalakan Segelacara Demi kekuasaan Pokoknya Jatuh Untuk tempat Jokowi Gak ada yang lain Saya di Junawi Tahu sendiri Ada petan di desa MCA Bawa-bawa agama 75 juta Siap tunggu-tunggu Kau Karma MCA Yang nganggul Islam tapi Munafir Aratutin N. Sumartini Kita dalangnya Sama dengan Asara Ceninggaya Pasti Rakyat yang sederh Sudah bisa menampak Dengan ketua Fira dan manusia dengki Yang berdek Menggulingkan Bapak Jokowi Mungkin Setualinan Itu Sekarang Bati-ati Mendengar berita Dan serama ulama-ulama Yang bicara soal PKI Dan lain-lain Itu Hock bohong Belaka ulamanya Yaitu saja EP212X Sebetul Pengasut Oke Dari Sudah terbukti Indonesia dikuasai oleh Kau Ada dua kubu ya Kubu Wawa dan Kubu Jokowi Kubu Wawa Gulungan kiri Yang terdiri dari Rizik Anis Sandi Uno Amin Jika Fari Dan Fadri Dan Sait No Olem 21 Dan Para Munafikun Dan Koruptor Ada Sabar Dokel Rind Melin Betul Kurowo Dan Pernowo Kurowo Itu Dipimpin Howo Pernowo Dipimpin Pak Bapak Koloni Ada Ada Di ruangnya Kayak Gatuh Aja Mungkin Lah Gak Mungkin Lah Serang Wowo Kan Begitu Katanya Oke Kita Dibati Sebuah Lagu Untuk Anda Sepering Berdua Semoga Anda Berhak Bahagia Ya Genome Oh 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 PEMBICARA 1 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 Terima kasih.